Penjabat Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro mendatangi wilayah terdampak banjir parah yakni di Desa Banjarsari dan Desa Minto Basuki Kejabatan Gabus Selasa Pagi. Dalam kesempatan tersebut, PC Bupati-Pati juga turut membawa serta bantuan logistik seperti beras, mie instan, minyak goreng maupun makanan siap saji. Pihaknya didampingi oleh Kepala Dinsos P3AKB dan PLT Kepala DPUPR Pati. Adapun bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Minto Basuki dan jajarannya. PC Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan, berdasarkan data yang ada, sejauh ini 80% rumah warga di Desa Minto Basuki terendam banjir, sehingga aktivitas masyarakat pun menjadi lumpuh. Terkait hal-hal yang menjadi kebutuhan korban banjir, Henggar berpesan agar nanti bisa dikomunikasikan terlebih dahulu antara Dinsos, Camat, Kades, dan unsur terkait lainnya. Yang terpenting jangan sampai komunikasinya justru ke media dulu nanti tiba-tiba meledak di Medsos. Hampir kurang lebih sekitar 80% dari rumah penduduhnya itu terkenang, terdampak banjir ini. Jadi pada prinsipnya dapur umum sudah disiapkan oleh teman-teman Dinsos di kantor dinas sosial. Hal tersebut ia sampaikan sebab ia menilai jalan yang terkenang banjir untuk lalu-lalang kendaraan, bahwa bahan mentah dan seterusnya, air bisa semakin masuk ke rumah warga. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat di desa Pinto Basuki, paling tidak sedikit untuk meringankan, tetapi prinsipnya kita selalu siapkan kaitannya dengan dapur umum yang nantinya dibawa ke sini sudah siap makan. Jadi tentunya nanti nasi bungkus dan satu hari kayaknya sudah sampai seribu aja maku lah teman-teman di dapur dan masih banyak relawan-relawan yang saat ini sudah menyiapkan dapur umum, seperti teman-teman yang di PCNU segala macam juga sudah menyiapkan. Ada pun makanan yang didistribusikan nanti berupa nasi bungkus, yang mana setiap hari akan dicata seribu bungkus untuk para warga korban banjir. Selain itu juga akan dibantu oleh para relawan lain, tak terkecuali dapur umum NU Bedulipati. Tim Liputan, Cahaya TV